Inna ka antatawaburrahim rabbi syrahli sadari wahlul uqdatan billi tubillahi rabbah hamadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rasulhani fahma amin ya rabbal alamin Baik, mari Bapak Ibu kita mulai majlis mulia ini dengan membaca doa Silahkan diikuti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inna nas'aluka Inna nas'aluka Ilman nafi'ah Ilman nafi'ah Wa risqan hanalan tayyiba Wa risqan hanalan tayyiba Wa amalan mutakabbala Wa amalan mutakabbala Allahumma Allahumma Inna nas'aluka Inna nas'aluka Allahumma 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 Fakihna Fakihna Inna nas'al-dinn Inna nas'aluka 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 bernama Allah Alam Nur uli rere에 foi wana Mis dan me ya di lupa saya seperti di atas 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 Terima kasih. 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 subjek lampau seperti disini biasanya kita baca doroba doroba dia memukul dorobu mereka memukul dorobta kamu memukul dorobtum kali dorobtu saya memukul dorobbna kami memukul dorobbna kalau lampau warna merah ini ya yang warna merah sebelah kanan ini domirnya kelihatan ya ibu kelihatan ya coba setelahnya sebelah kirinya ada nasoro kita baca nasoro dia menolong nasor menolong nasar tuh saya menolong nasor nang kami menolong nasor tuh saya menolong nasor nang kami menolong ya jadi perhatikan akhirannya ya Bapak Ibu kalau tidak ada akhirannya berarti dia kalau ada wawu alif di akhirnya berarti apa mereka kamu kamu kalian tuh saya amin nah ini tapi khusus untuk fiil madhi kalau masuk ke fiil madhi kata kerja lamp-lampau berikutnya fataha fataha artinya apa membuka coba kita rubah-rubah satu dua tiga fataha mak fataha khusus untuk Baiklah aku meredakanmu Baiklah aku Kamu membutuhkan Baiklah aku Berarti yang membutuhkan Baiklah aku Saya membutuhkan Baiklah aku Berarti yang 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 membutuhkan Ya berikutnya Amanah artinya apa Berimanan coba Satu dua tiga Amin 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 beriman berikutnya Allah mengajar 123 Allah mengajar 123 Allah mengajar Allah mengajar Allah mengajar Oke, jelas sampai di sini? Jangan dihafalkannya, domir subjek lamp tampal berikutnya domir subjek sesedang berarti ini mengandung makna sedang mengandung makna sedang tapi tidak diucapkan tidak kita ucapkan contohnya biasanya ya teribu ya kalau bu ya teribu ya teribu ya teribu dia memukul ya teribu nah mereka memukul tadribu kamu memukul tadribu na kalian memukul nadribu kami memukul baik kita baca bersama-sama yang suruh kita rubah-rubah domirnya satu, dua, tiga yang suruh dia memukul dia yang suruh dan memperolehkan menolong yang suruh kamu menolong yang suruh dan memperolehkan kalian menolong yang suruh ya teribu yang suruh ngatuh yang suruh kami yang suruh yang suruh kami akan untuk kemudian yang suruh kami ketika kami their yang yang Aftar-murnia mempengar, Aftar-murnia mempengar, Aftar-murnia mempengar, Aftar-murnia mempengar, Aftar-murnia mempengar, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jelas? Silahkan Bu Aisyah. Apuan Ustaz mau nanya itu untuk beriman itu Uminu atau Uminu Ustaz? Boleh dua-duanya. Boleh Uminu, boleh Uminu. Silahkan Bu Aisyah. Yang suruh, dari Yang Suruh ya. Ya Ustaz. Yang suruh dia menolong. Yang suruh mereka menolong. Yang suruh kamu menolong. Yang suruh na' kalian menolong. Yang suruh saya menolong. Yang suruh kami menolong. Aku saya menolong. Yang suruh kami menolong. Bagus. Yaftahu. Satu lagi. Yaftahu. 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 Ya membuka. Yaftahuna. Mereka membuka. Taftahu. Taftahu. Kamu membuka. Taftahuna. Kalian membuka. Aftahu. Saya membuka. Naftahu. Kami membuka. Santi. Cukup. Pak Jaswirman. Silahkan. Yuk minu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk minu. Dia beriman. Yuk minu. Yuk minu. Yuk minu. Saya beriman. Yuk minu. 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 Kami beriman. Yo'allimu. Yo'allimu dia mengajar. Yo'allimu mereka mengajar. Yo'allimu kamu mengajar. Yo'allimu kalian mengajar. Yo'allimu saya mengajar. Yo'allimu kami mengajar. Yo'allimu saya mengajar. Yo'allimu kami mengajar. Allah walaikum, Ustaz. Masya Allah. Bagus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Domir Subjek Lampau. Silakan. Ibu Sri Laksmi. Dorobah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobah, Dia memukul. Dorobah, Mereka memukul. Dorobah, Kamu memukul. Dorobah, Tum, Kalian memukul. Dorobah, Tum, Kalian memukul. Dorobah, Nakami memukul. Dorobah, Tum, Kalian memukul. Dorobah, Tum, Kalian memukul. Nasara. Nasara, Dia menolong. Nasara. 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 Asorna kami menolong Santai, bagus Berikutnya Ibu Khusniaton Fataha sudah membuka Fataha dia membuka Fatahu mereka membuka Fataha kamu membuka Fatah tu kalian membuka Fatah tu saya membuka Fatah na kami membuka Fatah tu saya membuka Fatah na kami membuka Terus amanah Amanah dia beriman Amanu mereka beriman Aman ta kamu beriman Aman tum kalian beriman Aman tu saya beriman Amanah kami beriman Aman tu saya beriman Amanah kami beriman Alam ma dia mengajar Alam ma dia mengajar Alimu Alamount Mereka mengajar Allah kun kamu mengajar, alam tu kalian mengajar, alam tu saya mengajar, alam na kami mengajar. Alam tu saya mengajar, alam na kami mengajar. Bagus, mantap. Cukup ya, ada pertanyaan sampai di sini. Maaf, berarti itu penggunaan kata-kata yang sudah disebutkan itu ya hanya itu saja. Kata-kata yang lain beda lagi ya, Ustaz? Sama, kata yang lain sama. Kan banyak, kata kerja lampau kan banyak, fiil madi kan banyak. Cuma ini contoh saja. Nanti banyak contoh-contohnya. Makanya nanti kita kalau praktek nerjemah, nanti banyak nemu-nemu, contoh-contoh, domir subjek lampau, domir subjek sedang. Apatah harus dihafal terus ya, Ustaz? Yang dihafal ininya saja, domirnya saja. Yang dihafal hanya domirnya saja. Itu kan laki-laki, Ustaz, kalau perempuan misalnya. Kalau perempuan, nanti kalau perempuan beda lagi, tapi jarang, seringnya itu laki-laki. Kalau kamu perempuan kan pakainya ti gitu, dorop ti, tapi jarang, seringnya itu dorop ta. Kita hafalkan yang sering dulu. Yang sering dipakai dulu. Nanti kalau hafal 6 itu, nanti nambahin nambahinnya. Baik, kita lanjutkan ya. Terakhir ayat berapa? 88 ya. Sekarang 89. Betul? Oke, disimak dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Walamma dan ketika Ja'a datang Hum kepada mereka Kitabun kitab Mindari Indillahi sisi Allah Musadikun yang membenarkan Oh iya, kalau di buku halaman 203 Soalnya ada yang Ini ada ibu-ibu yang gak bisa lihat di HP 203 ya Oke, saya ulangi lagi Walamma dan ketika Ja'a datang Wa kanu dan mereka dahulu Wa kanu padahal mereka dahulu Mindari Qoblu sebelumnya Yastaf tihuna Mereka minta Dimenangkan Ala atas Ala atas Al-nazina Orang-orang yang Kafaru Mereka kafir Dihidengannya Falamma maka ketika Al-nazina Dihidengannya Kau Dihidengannya Tidak Bapak Al-nazina Kau Al-nazina 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 Orang-orang kafir Mereka Kitabun kitab Mindari Mindari Mindir lahi sisi Allah Mindir lahi sisi Allah Musad tikun yang membenarkan Musad tikun yang benar-benar Lima bagi apa yang Lima bagi apa yang Ahum bersama mereka Wakanu padahal mereka dahulu Wakanu padahal Pada puluh Mindari Mindari Komeluh sebelumnya Komeluh sebelumnya Mereka minta dimenangkan Mereka minta dimenangkan Mereka minta dimenangkan Mereka sambil Malam Maka ketika Malamnya Maka ketika Maka ketika Maka datang Maka datang Kepada mereka Maka Maka Apa yang Maka Maka Haruhku Mereka Kenal Haruhku Mereka Kenal warna makalah art Allah orang-orang kafir warna wak artinya apa dan lam walam dan ketika ketika datang datang um kepada mereka walam maja ahum dan ketika datang kepada mereka ini hum sebagai objek ya domir objek nanti subjeknya belum subjeknya kitabun artinya apa sebuah kitab min dari indilah dari sisi Allah maksudnya Alqur Alquran musaddiqun yang membenarkan yang membenarkan ini musaddiqun dari kata apa soddako ya dari kata soddako soddako sudah membenarkan yusatdiqun sedang membenarkan soddikun benarkanlah soddikun jangan benarkan tasdikun pembenarkan musaddiqun yang membenarkan berarti senis katanya isim fa'il isim fa'il musaddiqun yang meh kalau yang meh berarti isim fa'il ini suara keresak-keresak dari mana ya keresak-keresak keresak-keresak iya tes 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 udah nggak ada nanti bunyi lagi musaddiqun yang membenarkan lima bagi apa yang apa yang ma'ahum bersama mereka 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 di sini Yahudi ahli kitab jadi Al-Quran itu membenarkan kitab orang-orang ahli kitab yaitu Taurat dan Injil Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil menguatkan membenarkan ya sebelum dirubah wakanu padahal mereka dahulu tanda mereka mana waww alih kalau dia dahulu apa kanah kanah bagus min dari obeluh sebelumnya yastaftiahun mereka minta dimenangkan mereka minta dimenangkan tanda merekanya apa yastaftiahun yastaftiahun bagus kalau kamu yastaftiahun kalau kami nastaftiahun nastaftiahun mereka orang-orang Yahudi dulu itu minta dimenangkan melawan siapa ala atas al-ladhina orang-orang Yahudi kafir orang-orang kafir mereka dulu itu minta kepada Allah untuk dimenangkan atas orang-orang kafir dengan nama Nabi Muhammad atas nama Nabi Muhammad jadi dulu itu orang-orang Yahudi bertawasul dengan nama Nabi Muhammad ya atas nama Nabi akhir zaman yang akan engkau utus tolong menangkan kami ya Allah itu dulu kan orang Yahudi itu kan berperang melawan orang-orang orang-orang penyembah berhala atau di Madinah itu kan banyak orang Yahudi mereka itu suka berperang melawan siapa orang-orang orang-orang kafir di Madinah yang ketika itu Islam belum ada mereka kemudian kalau kalah biasanya itu atau kalau kalau perang mereka minta kepada Allah bertawasul dengan nama Nabi Muhammad pada nama Nabi Muhammad pada Nabi Muhammad belum lahir ketika itu ya tapi mereka yakin bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman yang Allah cintai sehingga Nabi mereka bertawasul dengan nama Nabi Muhammad Muhammad falam ma maka maka ketika maka ketika datang kepada mereka kepada mereka ma apa yang saya apa yang mereka kenal apa yang mereka kenal ini maksudnya Nabi Muhammad ketika datang Nabi Muhammad yang mereka kenal di dalam kitab sucinya apa yang mereka lakukan kafarubi mereka kafir atau mereka mengingkari bihi dengannya kan aneh dulu ketika belum lahir mereka justru apa bertawasul bertawasul berarti kan mereka percaya Nabi itu ada akan diutus di akhir zaman tapi ketika sudah muncul Nabinya mereka justru malah tidak percaya mereka justru malah mengingkari falaknatullah maka lakan Allah ala atas al kafirin orang-orang yang kafir orang-orang kafir orang-orang yang mengingkari baik jelas lanjut ayat berikutnya ya berikutnya 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 diikuti ya diikuti ya apa yang orang-orang yang yang mereka tukar istara adalah selesai dengannya ubih dengannya ambh usah um dengan diri-diri Mereka ammabung dengan diri-diri Mereka an bahwa an-an bahwa Mereka kafir ya berkumpul Mereka kafir lima dengan apa yang iman dengan Allah Allah turunkan yang karna dengki an bahwa an-an bahwa Allah menurunkan Allah menurunkan min fadlihi dari karunianya min fadlihi dari karunianya ala atas Allah menurunkan min fadlihi dari karunianya ala atas man orang yang mani orang yang menurunkan ya syaudiya kehendaki ya syaudiya kehendaki ya syaudiya kehendaki min dari kibadihi hamba-hambanya kaba'u maka mereka kembali kaba'u maka mereka kembali hiradho bin dengan kemurkaan hiradho bin dengan kemurkaan walil kafirina dan bagi orang-orang kafir walil kafirina dan bagi orang-orang kafir adabun adab muhinun yang menghinakan muhinun yang menghinakan ya bagus Biksa apa artinya amat murka amat buruk apa ama artinya apa yang ishtarow mereka menukar mereka menukar atau mereka tukar bihi dengannya angfusahum dengan diri-diri mereka dengan diri-diri mereka kalau dirangkai Biksa mashtarow bihi angfusahum amat buruk amat buruk apa yang mereka menukar dengan diri-diri mereka jadi ketika mereka itu kafir kepada Allah mereka itu mempertaruhkan diri mereka sendiri gitu menjual diri mereka sendiri menukar diri mereka sendiri dengan neraka nanti ya dengan neraka karena semua perbuatan kita di dunia ini sebenarnya kan seperti jual beli ya kita mau tukar dengan surga atau neraka ya jadi perupamaan kita di dunia ini seperti orang sedang jual jual beli sedang berdagang modalnya apa modalnya waktu umur kita ya umur kita itu modalnya mau ditukar dengan ibadah atau maksiat ya mau ditukar dengan keimanan atau keka kafiran makanya disini bahasanya pakai apa menukar atau membe an artinya apa bahwa bahwa yakku mereka kafir rasanya yakfuru 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 karena ada an nunia dibuang tanda merekanya mana waunu ya wawu alih ya wawu alih asalnya wawu nun ya berarti akar katanya apa apa kavaro 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 yakfuru Asalnya yakfuru Karena pelakunya Atau subjeknya mereka Ditambah wawunun Yakfuru Bahwa mereka kafir bima Dengan apa yang Dengan apa yang Angzalallah Yang Allah turunkan Ini cara menerjemahnya Allah dulu Karena Allah subjeknya Nah ini susunan seperti ini Dalam bahasa Indonesia kurang dikenal Jadi dalam bahasa Arab ada Susunan kata kerja setelahnya Baru subjek Kalau di bahasa Indonesia kan subjek Baru kata kerja Kalau dalam bahasa Arab bisa dua-duanya Bisa subjek dulu baru kata kerja Bisa kata kerja dulu baru Subjek Nah disini Angzala dulu Angzala kan kata kerja Siapa pelakunya subjeknya Allah Jadi narjemahnya Allah turun Menurunkan Menurunkan Bahwa mereka kafir Dengan apa yang Allah turunkan Maksudnya Al-Quran Mereka kafir terhadap Al-Quran Kenapa mereka kafir Bahian Karena dengki Atau benci Benci atau dengki An Bahwa Bahwa Yuna zilallahu Allah menurunkan Allah menurunkan Min Dari Fadlihi Karunianya Karunianya Ala Atas Atas Man Orang yang Yasha'u Dia kehendaki Tanda dianya mana Yasha'u Yasha'u Ya Tanda dianya Ya Kalau mereka Kendaki Mereka kendaki Ya Yasha'u 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 Kalau kamu Kehendaki Yasha'u Kalau kalian Yasha'u 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 Min Dari Ibadihi Amba 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 Faba'u Faba'u Mereka Mereka Tanda merekanya mana Fah Muali Maka mereka kembali Kalau dia Eh Kalau dia Ba'a Ba'a Bagus Pirodobin Ba'a Dengan Kemurkaan Ala Di atas Di atas Odobin Kemurkaan Maksudnya apa itu Kemurkaan di atas Kemurkaan 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 yang Paling pun Puncak Walil Kafirin Dan bagi orang-orang kafir Azab yang menghi Dan bagi orang-orang kafir Kafirin ini jama' Apa Namah mudakar Salim Akhirnya ya Ya Asalnya kafir Kalau kafir Satu orang Kafir Kalau banyak Kafirin Kafirin Terus Ayat Sembilan Satu Ustadz boleh tanya Boleh Ya Pak Ustadz Boleh tanya Yang Yang Angzallahu Dengan Yunazillallahu Pak Ustadz Boleh dijelaskan Oh iya Angzallahu Angzala dengan Nazala artinya sama Cuma beda pola Kalau angzala Polanya Af'ala Af'ala Yuf'ilu Angzala Yungzilu Artinya menurunkan Kalau Yunazilu Ini dari Nazala Nazala Yunazilu Polanya fa'alayu, fa'ilu. Artinya juga menurunkan. Cuma kalau nazalayu nazilu itu menurunkannya berangsur-angsur. Kalau angzala sekaligus. Sekaligus. Terima kasih. Saya permisi dulu, Bapak Ibu. Bentar dulu ya. Ya, harusnya akan. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih. 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 Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih. 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 amin. Menurunkan Yung Zilu Sedang menurunkan Ang Zil Turunkanlah Latung Zil Jangan Turunkan Ingzalan Penurunan Mung Zilu Yang Menurunkan Ung Zilu Yang diturunkan Ung Zilu Yang diturunkan Ung Zilu Nomor 8 Ung Zilu Sudah diturunkan Sudah di Itu fi ilmadi pasif Bima Ung Zilu alayna Kepada kami Kepada kami atau atas kami Wayak kurun Dan mereka Dan mereka kafir Tanda merekanya mana Ya Ya Kalau dia kafir Dia kafir Kalau yang Fiil mundoreknya Ya Yakfuru 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 Kalau kamu kafir Yakfuru Yakfuru Kalau kalian kafir Yakfuru Nakfuru Nakfuru Dan seterusnya Nakfuru Nakfuru Kalau ini Jenis katanya fiil apa Medari ya Mutorek Madinya apa Mereka 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 Kari Ilmu Madinya apa Madinya Kafar Kafar Masrifnya Kafar Oh dia Eh sudah Jendis katanya fiil Ya Jendis katanya fiil Maksudnya adalah setelahnya Jadi mereka cuma beriman dengan kitab yang diturunkan kepada mereka Mereka disini Yahudi Orang Yahudi Mereka mengatakan kami hanya beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami Ada pun yang diturunkan setelah mereka 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 Kafir Mereka ngingkar Mengingkari Waro'ah artinya apa Waro'ah di belakang Di belakang Maksudnya setelah Setelah Setelahnya Setelah kitab mereka Setelah kitab Taurat apa Taurat Al-Quran Mereka gak mau beriman dengan Injil dan Al-Quran Wahu'ah Wahu'ah Padahal dia Padahal Al-Quran Al-Hakku Kebenaran Kebenaran Musad diqon Yang membenarkan Jenis katanya Musad diqon Isimfa Isimfa'il Yang me Kalau yang me berarti Isimfa'il Fiil adinya apa Tadako Sadaqo Yusad diqon Sadiq Latu Sadiq Tasdiqon Musad Musad Yang membenarkan Lima Bagi apa ya Ma'ahum Bersama Mereka Maksudnya Taurat Jadi Al-Quran itu Membenarkan Bagi Taurat Membenarkan Bagi Taurat Kul Katakanlah Katakanlah Ini fiil apa Kalau berarti Ambar Fiil madinya apa Sekolah Bagus Sekolah Ya Kulu Kul Katakanlah Falimah Maka Kenapa Maka Kenapa Maka Kenapa Jadi katakanlah Wahai Muhammad Kepada mereka Kenapa Tak ketulun Tak ketulun Kalian membunuh Tanda kaliannya Mana Kalau dia Membunuh Ya ketulun Ya ketulun Kalau mereka Ya ketulun Ya ketulun Ini Jenis katanya Fiil apa Fiil madinya Fiil madinya apa Kotala Kotala Bagus Kotala Ya betulun Uqtullah Taktul Ambiya Allah Ambi Nabi Ambi Nabi Allah Bagus Amin Sebelumnya Maksudnya Sebelum sekarang Mereka orang-orang Yahudi itu Membunuh Nabi Yahya Nabi Zakaria Dibunuh Sama mereka Orang Yahudi Kalau kalian Beriman Kenapa Kalian Membunuh Nabi-Nabi In Kuntum Kalian Adalah Tanda kalianya Kuntum Bagus Kuntum Kalau dia Adalah Dia dahulu Atau dia Adalah Kana Kana Kalau mereka Adalah Kanu Kanu Kalau kamu Adalah Untuk Unta Kalau kalian Adalah Untuk Untuk Bagus Mu'minin Orang-orang Yang beriman Kalau kita rangkai Dan Apabila Dikatakan Kepada Mereka Orang-orang Yahudi Berimanlah Kalian Kalian Dengan Apa yang Allah Turunkan Mereka Berkata Kami Beriman Dengan Apa yang Turunkan Kepada Kami Kepada 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 Mereka Kapir Kapir Dengan Apa yang Di belakangnya Maksudnya Sesudahnya Padahal Padahal Dia Padahal dia Bagaimana Ustaz Buah-buah Sukan Buah dan Buah Dia Ya ini Karena kondisi Menunjukkan kondisi Padahal Dia Al-Quran Al-Hakku Kebenaran Padahal Al-Quran Itu Kebenaran Benar Kenapa Malah Mereka Ingkari Musad Dia Pun Yang Membenarkan Lima Yang Ma'ahum Jadi Kitab Suci Al-Quran Itu Dengan Taurat Tidak Ada Pertentangan Kenapa Malah Mereka Tidak Mengimani Al-Quran Juga Ini kan Aneh Pul Tata Tanah Maka Kenapa Kalian Membunuh Nabi Nabi Allah Dari Sesudahnya Jika Kalian Dari Sebelumnya Dari Sebelumnya Jika Kalian Orang Orang Yang Beri Selan Selanjutnya Selanjutnya Benar Benar Jangan Datang Jangan Datang Mukum Kepada Kalian Mukum Kepada Kalian Musa Nabi Musa Memphis Kepada uin Dim Bayi Nati Dengan Penjelasan 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 Dim Tari Penjelasan Pelas Sesuar Zan Kemudian Semua Kemudian Intah khutum kalian menjadikan Al-Ijala anak sapi Mindari Ba'adihi sesudahnya Ba'adihi sesudahnya Wa'angtum dan kalian Wa'angtum dan kalian Dolimuna orang-orang dolim Dolimuna orang-orang dolim Wa' artinya apa? Dan La Sungguh Sungguh Benar-benar Ini artinya sama sebenarnya Cuma biar lebih bervariasi Dan sungguh-sungguh atau sungguh benar-benar Ja'a Datang Datang Kum Siapa yang datang? Musa Nabi Musa Dengan Sungguh Nabi Musa telah datang kepada kalian Orang-orang yahud Yahudi Bilbayinat Dengan penjelasan Dengan penjelasan Penjelasan Kemudian Kalian Kalian menjadikan Tanda kaliannya mana? Kalian menjadikan Tanda kaliannya mana? Tum Kalau dia Dia menjadikan apa? Itta Kodha Itta Kodha Kalau mereka menjadikan Mereka menjadikan Itta Kodha Kalau kamu menjadikan Itta Kodha Kalian menjadikan Itta Kodha Itta Kodha Alaijila Anak Anak sakit Maksudnya patung anak sapi Menjadikan apa? Menjadikan Tuhan Kemudian kalian menjadikan Patung anak sapi Sebagai Tuhan Amin Dari Mbak Adi Maksudnya sesudah Maksudnya sesudah Kepergian Nabi Nabi Musa Jadi Nabi Musa pergi Untuk bertapa Empat puluh malam Eh malah mereka Orang-orang Yahudi Malah menjadikan Patung anak sapi Sebagai Tuhan Wa'angtum Dholimuna Orang-orang Orang-orang Dholim Ya Orang-orang Dholim Coba kita rangkai Dan sungguh Dan sungguh Benar-benar Datang kepada Kalian Maksudnya 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 Dengan penjelasan Dengan penjelasan Penjelasan Kemudian Kalian Menjadikan Patung anak sapi Sebagai Tuhan Dari Sesudahnya Sesudah kepergian Nabi Musa Dan Dan Kalian adalah Orang-orang Dholim Terus Sembilan Kuluh Wa'idh dan Ingatlah Ketika Wa'idh dan Ingatlah Ketika Akhazna Kami Mengambil Akhazna Kami Mengambil Ini sudah Anu Belum ini Belum ya Belum Belum Misak Kukum Perjanjian Kalian Misak Kukum Perjanjian Kalian Warof Fahna Dan Kami Mengangkat Kau Kukum Di Atas Kalian At Turo Bukit Tursina Kudu Ambilah Kudu Ambilah Kudu Apa Yang Ma' Apa Yang Ata'ina Kami Berikan Kudu Ambilah Kudu Kami Berikan Diku Tua Tua Was Ma'u Dan Dengarlah Was Ma'u Dan Dengarlah Kudu Mereka Berkata Mereka berkata, kami mendengar Wa asyayna dan kami melanggar Wa asyayna dan kami melanggar Wa usyribu dan mereka diminumkan Wa usyribu dan mereka diminumkan Pilih di dalam Menubihim hati-hati mereka Menubihim hati-hati mereka Al-Ijala anak sapi Dikufrihim dengan sebab kekufuran mereka Dikufrihim dengan sebab kekufuran mereka Kul katakanlah Kul katakanlah Biksa amat buruk Biksa amat buruk Maapayang Maapayang Milih kepadanya Milih kepadanya Iman hukum iman kalian Iman hukum iman kalian Indika Untung kalian adalah Muminina Orang-orang beriman Muminina Orang-orang beriman Wa'id artinya Wa'id Dan ingatlah ketika Dan ingatlah ketika Kalau dia mengambil Mereka mengambil Mereka mengambil Kamu mengambil Kalian Jenis katanya Jenis katanya Fi'il Fi'il madhi Madhi Perjanjian kalian Dan ingatlah ketika Kami Allah Mengambil Perjanjian kalian Bani Israel Atau Yahudi Wa'rofa'na Dan kami mengangkat Dan kami mengangkat Kalau dia mengangkat Ra'fa' Ra'fa'a Ra'fa'a Mereka Ra'fa'u Ra'fa'u Kamu Ra'fa'a Ra'fa'a Ra'fa'u 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 Ba'bah'u Sedis katanya Fi'il Madhi Ra'fa'a Ya'fa'u Fa'u Kau'kum Fautas Kau'kum Di atas Kau'kum Bukit Tursina Jadi mereka Orang Bani Israel Ketika diambil Janji Dari Allah Maka diangkatlah Bukit Tursina Di atas Kepala mereka Kalau macem-macem Itu bisa Dijatuhkan Khudu Ambil 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 Fi'il apa Amar Amar Dari Akhuda Ya'khudu Khudu Asanya itu U'khud U'nya dibuang Jadi khud Tambah Wawu Alif Khudu Jadi Ambil Ambil Kalian Kalau Wawu Alif Dengan Fi'il Amar Artinya Kalian Kalau Dengan Fi'il Madhi Mereka Mereka Mataina Kami Berikan Tanda Kaminya Nah Nah Kum Kepada Kalian Kepada Kalian Kudu Ma'atainakum Artinya Ambil Ambil Apa Yang Kami Berikan Kepada Kalian Maksudnya Taurot Ambil Taurot Yang kami Berikan Kepada Kalian Bi'ku Watin Dengan Kuat Dengan Sungguh Sungguh Maksudnya Ini Perintah Untuk Mempelajari Taurot Pelajari Taurot Pelajarilah Taurot Yang kami Berikan Kepada Kalian Dengan Sungguh Sungguh Dan Dan Dengarlah Dan Dengarlah Fi'il Apa Ini Amr Amr Dari Matinya Nami'ah Yasma'u Isma'u 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 Olu Mereka Berkata Kalau Dia Berkata Ola Kalau Kamu Berkata Kamu Berkata Kulta Kulta Kalau Kalian Berkata Kultum Saya Berkata Kultum Kalau Kalian Kultum Kalau Saya Kultum Samina Kami Mendengar Kami Mendengar Kalau Dia Mendengar Sami'ah Wa Asoyna Kami Melanggar Tanda Kaminya Mana Ini Ngejek Ini Disuruh Mereka Sudah Mendengar Tapi Melanggar Ini Ngejek Wa Us Ribu Dan Diminumkan Ya Mereka Diminumkan Tanda Mereka Nya Mana Susu Walu 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 Di Dalam Walu Walu Hati 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 Mereka Ijela Ijela Patung Anak Sapi Maksudnya Apa Mereka Diminumkan Kedalam Hati Mereka Patung Anak Sapi Maksudnya Kecintaan Kepada Anak Sapi Jadi Di hati Mereka Itu Seolah Diminumkan Kecintaan Kepada Anak Sapi Akhirnya Mereka Itu Karena Mereka Dulu Menuhankan Tentung Anak Sapi Tidak Bisa Dilepaskan Nijela Nijela Itu Patung Anak Sapi Atau Anak Sapi Patung Patung Sebenarnya Ini Anak Sapi Artinya Tetapi Yang Dimaksud Adalah Patung Karena Mereka Menyembah Patung Orang Kalau Melakukan Menyembah Sesuatu Biasanya Ada Ketergantungan Kepada Benda Itu Biku Frihim Biku Frihim Biku Biku Bisa Bapia Artinya Sebab Dengan Sebab Kekafiran Kekafiran Mereka Kul Katakan Katakan Dari kata Apa ini Kul Kola Kola Biksa Amat Mereka Pemerintahkan Pemerintahkan Kalian Pemerintah Dihi Dengannya Atau Kepada Padanya Apa yang Pemerintah Kalian Orang-orang Yahudi Iman Hukum Iman Iman Kalian Artinya Keimanan Kalian Itu Sangat Buruk Sangat Lemah Kenapa Karena Keimanannya Memerintahkan Berbuat Yang Yang Tadi Menyembah Anak Orang Kalau Imannya Lemah Itu Mudah Mudah Berbuat Sirik Kalau Imannya Lemah Ada masalah Sedikit Pergi Keduk Keduk Nah Ini Orang-orang Yahudi Keimanannya Sangat Buruk Sehingga Menyuruh Mereka Berbuat Ini Sirik Menyembah Patung Anak Sapi In Untum Muminin Orang-orang Yang Beriman Jadi Orang-orang Beriman Itu Tidak Berbuat Berbuat Sirik Seperti Coba Kita Rangkai Dari Atas Wa'id Akhodna Misa Kokum Dan Ingatlah Ketika Kami Mengambil Perjanjian Kalian Dan Kami Mengangkat Kami Mengangkat Di atas Kalian Kami Mengangkat Tidak Ambilah Ambilah Apa Apa Yang Kami Berikan Kepada Kalian Dan Mereka Berkata Kami Mendengar Dan Kami Melanggar Dan Kami Minumkan Di Dalam Hati Mereka Dan Kita Anak Sapi Dengan Sebab Kesukuran Mereka Katakanlah Karena Amat Amat Turut Apa Yang Menyuruh Kalian Dengan Dengan Yaitu Iman Kalian Jika Kalian Orang-orang Yang Berima Ada Pertanyaan Allah Allah Ustaz Kalau Sekarang Orang Yahudi Apakah Masih Berpegang Pada Taurat 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 Sudah Tidak Murni Sudah Dirubah Kalau Masih Murni Sesuai Dengan Al-Quran Ajarannya Tauhid Menyembah Allah Mengejak Kepada Berbuat Baik Tapi Sekarang Sudah Dirubah Dan Malah Memusuhi Mataslam Ya Ustaz Apa Bedanya Ustaz Bihi itu Kepada Dengan Artinya Tergantung Konteksnya Kalau disini Bihi itu Kepada Menyuruh Kepada Kalau menyuruhkan Pasangannya Kepada Tergantung Konteks Kalimatnya Keimanan Itu Menyuruh Seseorang Berbuat Sesuatu Keimanan Semakin Tinggi Atkuat Iman Seseorang Maka Semakin Menyuruh Kepada Kebaikan Kebaikan Kalau Lemah Maka Mudah Untuk Berbuat Syirik Ya Ada Masalah Dikit Cinta Ditolak Dukun Bertindak Ya Ada Pertanyaan Bulan Ramadhan Itu Tetap Ya Ustaz Pengennya Tetap Tidak Ibu Bapak Terus Terus Ya Harusnya Ditingkatkan Ya Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Mari Kita Tutup Dengan Doa Khaffaratul Majali Subhanakallah Nabi 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 Astagfirullah Waduh Waalaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaik